Ancamannya hukumnya 12 tahun, pasal 338, tapi ada juga pasal 44 ayat 2 dan 3 Dan kalau saya lihat, undangan 44 itu kalau nggak salah soal pelaku yang tidak bisa dipedakan Karena dia tidak paras, karena putih dia tidak ini lah, kesehatan jiwanya sudah kagum gitu Nah ini kalau misalkan seperti ini, kejadiannya apakah maksudnya 48 atau 38 aja menurut KPAI? Kalau anak sih KPAI mengingatkan polisi untuk menggunakan Undang-Undang Perhidungan Anak Karena untuk kekerasan di pasal 76C, itu nanti ada hukuman di pasal 80-nya Kalau dia kekerasan terhadap anak yang menimbulkan luka parah sampai meninggal gitu Apalagi meninggal, itu memang tuntutan maksimal 15 tahun Tapi pada ayat berikutnya, di ayat kelimanya itu menyebutkan Di ayat yang berikutnya itu menyebutkan kalau pelakunya orang terdekat korban Ayah ini kan orang terdekat korban, harusnya ngelindungin, tapi dia malah jadi pelaku Itu bisa ditambah sepertiga hukuman Jadi kalau sepertiga hukuman dari 15 tahun, sepertiganya kan berarti tambah 5 Berarti 20 tahun Jadi kalau untuk anak saja dia bisa terkena 20 tahun Kalau Undang-Undang KDRT kan lebih rendah hukumannya Kalau Undang-Undang Perhidungan Anak lebih tinggi Terima kasih